Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi dengan saya Ruslan B Jadi hari ini bakalan jalan ke Museum Sadurengas Oke, let's go! Sesuai dengan apa yang saya katakan di awal video Di perjalanan kali ini Saya akan berwisata menuju Museum Sadurengas Yang beralamat di Jalan Keratang Pasir Blengkong Kecamatan Pasir Blengkong Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur Museum tersebut Menepati bekas rumah salah satu Sultan Pasir Yaitu Sultan Aji Tenggara Pada tahun 1844 sampai 1873 Singkatnya seperti itu Oke? Terima kasih sudah menonton! Oke teman-teman semua, jadi kita sudah sampai di musim Saturungas ya, tepatnya ada di depan sini, mari kita masuk ke dalam. Untuk teman-teman semuanya yang ingin masuk ke dalam musim Saturungas ini, jangan lupa untuk melepas sepaku alas kaki sentar atau apapun itu ya. Jadi harus dibuka supaya di dalam tetap bersih, oke? Peninggalan bukan berarti tertinggal atau dilupakan. Namun, peninggalan justru membuat kita melihat, dan pada akhirnya membuat kita belajar dan mengenal sejarah. Tentu saja di sini sejarah tentang Kesultanan Pasir. Berikut adalah peninggalan Kesultanan Pasir. Namun, tidak semua peninggalan yang ada di dalam musim Saturungas adalah peninggalan Kesultanan Pasir. Tetapi, ada beberapa peninggalan yang dititipkan oleh keluarga Kesultanan Pasir. Oke, ini adalah alat-alat kerajaan tangan atau alat-alat rumah tambah yang ada di dalam musim Saturungas ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang kita berada di dalam kamar sultanya. Ingat, tidak boleh duduk di sini. Kita harus mentah hati peraturan yang ada. Terima kasih telah menonton! 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 pengetahuan kita tentang kegiatan pada masa Kesultanan Pasir. Berikut adalah potret yang ada di dalam Museum Sadrengas. Museum ini mempunyai koleksi berbagai bukti peninggalan sejarah Kesultanan Pasir seperti tempayan, guci, alat-alat rumah tangga, alat-alat kesenian, dan pakaian Kesultanan Pasir. Dari Museum Sadrengas ini, saya banyak belajar bahwa kita sebagai manusia harus bisa menjaga peninggalan yang ada dan terus melestarikan budaya kita. Tinggalkanlah jejak-jejak yang baik supaya kelak ketika kita telah tiada, anak cucu kita mengenal kita dengan kebaikan. Kepada siapapun yang menyaksikan video ini, mari kita berwisata sembari belajar ke Museum Sadrengas. Dan silahkan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang berwisata ke Museum Sadrengas. Saya Rusman B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!